Kita punya sejarah, kita punya budaya, bayu kita lestarik ke warisan Sriwijaya. Keliru-keliru wong Palembang, banyak hal yang keliru di Palembang ini. Tapi, karena kita lihat terbiasa dengan hal ini, akhirnya kekeliruan ini dianggap biasa. Tapi sebenarnya, kekeliruan ini harus cepatnya kita lurus ke. Biar tidak terus menyebar dan dianggap hal inilah yang benar. Konten kali ini, Mang Dayat akan mengulas 8 kekeliruan yang ada di Palembang. Apa baik itu? Sebelum kita lanjut, Mang Dayat diizin dulu untuk insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Jonjon. Berikut Mang Dayat rangkum 8 kekeliruan yang Wong Palembang dewe banyak yang belum tahu. Bahkan tidak sadar. Kalau seandainya ada tambahan, tolong bantu share di kolom komentar. Apa baik itu? Masjid Agung, rumah limas, juga jembatan ampera, itu dia ikonnya, kota kita Pelembang. Namo-Namo Jalan di Palembang. Namo Jalan di Palembang ada yang memang keliru dari segi penulisan ataupun makna. Dan juga kurang lengkapnya penyembatan Namo yang berpotensi nimbulkan kekeliruan bahkan kebingungan di masyarakat. Beberapa contoh adalah Jalan Pangeran Ratu yang ada di Jakabaring. Pangeran Ratu adalah Namo gelar yang disematkan untuk pengangkatan Putra Mahkota. Jadi di masa Kesultanan Palembang, banyak Sultan kita yang pernah mendapatkan gelar Pangeran Ratu. Untuk Jalanan Pangeran Ratu akhirnya membuat kebingungan siapa tokoh yang dimaksud di sini? Apa memang tujuannya ngejut Namo gelar? Selain itu ada juga Jalan Joko, Jalan Indra, Jalan Ratna. Ketika Namo Jalan ini ada di Talang Semut, ngapolah ngasih Namo tanggung Nian. Yang akhirnya masyarakat tidak tahu siapa tokoh yang disematkan di sini. Sebut Nian, Jalan Ratna Asmirah yaitu istri dari Raden Hanan. Jalan Joko Soroyo yaitu pahlawan Perang Limuh Hari Limuh Malem. Dan Jalan Indra Chaya yaitu tokoh yang berjasa Palembang bisa mendapatkan jeramba ampera. Jadi tidak buat kabur sejarah. Kemudian ada beberapa jalan yang salah penulisan Namo. Hari Ulang Tahun Palembang. Sudah tahu kan kalau Palembang ini kota tertuo di Indonesia. Palembang dinobatkan sebagai kota tertuo di Indonesia. Yang kelahirannya merujuk pada prasasti peninggalan Sriwijaya yaitu Prasasti Kendukan Bukit. Yang dalam prasasti ini sudah ditulis 16 Juni 682 Masyahi. Kekeliruan yang terjadi adalah kalau merujuk ke prasasti seharusnya hari jadi kota Palembang adalah 16 Juni. Tapi secara politis ditetapkan 17 Juni. Dan tahun harusnya 682 Masyahi. Yang artinya di tahun 2023 Palembang berusia 1341 tahun. Tapi secara politis ditetapkan 683 Masyahi selisih 1 tahun. Sehingga di tahun 2023 ini Palembang baru berusia 1340 tahun. Penjelasannya ngapa Pak Caca ini? Tanah Dolor bisa kunjungi konten Mang Dayat tentang kekeliruan Palembang dalam penetapan hari ulang tahun Palembang. Untuk link bisa cek di deskripsi. Titik Nol Palembang Pernah Mang Dayatannya beberapa kancer-kancer. Dimanulah Titik Nol Palembang? Umumnya Titik Nol Palembang, Uang Palembang taunya di lingkaran Banyu Mancur depan Masjid Agung. Tapi kalau diperhatikan ternyata ada prasastinya. Dimanulah Titik Nol Palembang. Dan ternyata ada di bawah Menara Masjid Agung. Mungkin kita sering lewat tapi gak keluruan. Nah lain kali kalau lewat. Cubo cek ya. Sejarah Pempe Sejarah Pempe sering dinarasi ke berasal dari Tionghoa. Padahal Pempe ini asli Pelembang. Bahkan diprediksi sudah ados sejak masa Sriwijaya. Karena bahan-bahan Pempe ini sudah ditulis di prasasti Talang Tuwo. Pempe ini dulu namunnya kelesan. Yang artinya dikeles atau diteken-tekan atau diuli. Diuli pakai perian yang berlobang-lobang itu. Versi lengkapnya sana dulu bisa cek di konten Mang Dayat tentang sejarah Pempe. Peresmian Jeramba Ampera Salah satu informasi HOAK yang sering dinarasi ke tentang sejarah Pempe adalah Jeramba Ampera diresmiki oleh Jenderal Ahmad Yani pada 30 September 1965. Jadi diceritakan bahwa peresmian Jeramba Ampera ini pagi hari. Siangnya Jenderal Ahmad Yani balik ke Jakarta. Dan malamnya beliau jadi korban peristiwa G30 SPKI. Padahal yang benar, Jeramba Ampera ini diresmiki oleh Gubernur Sumatera Selatan Abu Yazid Bustami pada tanggal 10 November 1965. Dan idak dihadiri oleh Jenderal Ahmad Yani. Untuk jelasnya bisa cek di konten Mang Dayat tentang peresmian Jeramba Ampera. Ngapau Jeramba Ampera tak pacat diangkat lagi. Banyak orang-orang tua nyeritakan ngapau Jeramba Ampera tak pacat diangkat lagi. Katanya karena besinya buru sering dikencingi oleh orang Pelembang. Ada juga yang cerita ke mesinnya. Bahkan ada yang ngomong Dinamo-nya di paling uang. Padahal gak pake Dinamo Jeramba nih. Bukannya mobil Tamiya. Sebenernya idak cek itu ceritanya. Karena pengangkatan Jeramba Ampera ini membutuhkan waktu mencapai 30 menit. Belum lagi kapal lewat terus nurun kenya. Jadi cukup lama lalu lintas ini berhenti untuk ngelewatkan si kok kapal baik. Bahkan dinilai sudah idak relevan lagi dengan kondisi lalu lintas pada saat itu. Selain itu karena pendangkalan sungi Musi yang akhirnya kapal-kapal besar gak pacak lewat lagi. Pulau Kemaru Perlu diluruskan bahwa cerita ini adalah legenda atau dongeng. Jadi jangan dijadikan sejarah. Dari logika baik sudah gak masuk akal kan. Jadi sebenernya sejarah Pulau Kemaru ini dari zaman Kesultanan bahkan Sriwijaya sudah ada. Di masa Kesultanan sebagai benteng pertahanan. Dan bahkan diprediksi jadi benteng pertahanan itu sejak masa Sriwijaya. Selain itu Pulau Kemaru juga pernah menjadi lokasi tahanan politik PKI tahun 1965. Jelasnya kembali cek ke konten Mangdaya tentang Pulau Kemaru. Penyebutan Namo Tempat Ada beberapa nampak tempat yang nyebut-nyebutnya banyak yang salah di Ketub Lembang ini. Di antaranya Kawah Tekurep. Ini wong polemang gak salah nyebutnya menjadi Kawah Tengkurep. Yang benar adalah Kawah Tekurep bukan Tengkurep. Kalau Tengkurep itu dari telentang ngurep. Nah itu Tengkurep. Tapi kalau Tekurep itu ada unsur ketidaksengajaan. Gak sengaja Tekurep. Nah jadi kalau Nyingkurep dari Kawah Tekurep adalah Kawah atau wajan yang bentuknya udah sengaja Tekurep. Itulah yang menjadi ikon dari Kawah Tekurep ini. Selain itu ada Bukit Seguntang. Rumah Lembang kebiasa nyebut Bukit Siguntang. Padahal yang benar adalah Seguntang. Se itu berarti sebuah. Guntang itu teguntang-guntang atau ngapung. Jadi dulu Bukit Seguntang ini dari jauh-jauh lah kejingkoan ngapung. Besak dulu udah kecijak sekarang ini. Makonyo disebut Teguntang atau sebuah yang mengapung. Coba saya nak dulu cek tentang kitab Lembang ini. Apalagi lah kiro-kiro ada persepsi yang salah tentang Palembang. Bahkan itu dari uang Pelembang dewek. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video. Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax